Saya itu pernah ketemu orang ateis, tanya saya gini Pak Baha, saya ini cara berpikir ateis, saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa, lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, terus saya pakai teori mantai, karena saya dulu pernah belajar mantai, kelirunya orang Islam, ini rumah orang Tuhan, memang ini serius, masyarakatnya ngaji harus mengenalkan sama Allah, inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, Allah ma'rifat, caranya adalah binna zorisata, dengan pikiran sing-sih, kalau kamu betul ingin iman, ya Pak Bapak, persatanya, kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konserting listrik, atau ada melegak, atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali, oh, senang yang ada sebabnya misalnya, ya tapi kena konserting listrik, atau kompor, serbakar, dan sebagainya lalu kalau alam wujud ini, kamu suka ada sebabnya apa, tanpa sebab, ya suka ada sebabnya sebetulnya, ya sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan, sebab ini oleh Islam dinamai Tuhan, sebab itu dalam ilmu mantai, sebenarnya ilmu mantai itu enggak kenal Allah, bahkan enggak pernah nyebut sama Tuhan, saya ulang lagi ya, di ilmu mantai, ilmu logika, yang diajarkan di modok-modok, itu enggak pernah nyebut Allah, yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk, kalau makhluk butuh khalik, alam ini sudah akibat musabab, kalau akibat berarti butuh sebab, yang sebab ini kita sebut musabibul, dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebapi, sebab itu harus bersifat pokodim, dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib, atau wujud superior, atau wujud super, kita sebut wajibul wujud, paham ya, sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab, yaitu harus ada wujud yang superior, kita nampai wajibul wujud, nah, semua itu oleh Islam disebut Allah, ya, semua itu oleh Islam, jadi akal itu harus menemukan itu, pasti enggak nyebut Allah, nah, Islam yang mengatakan itu, coba jangan mengecek saja, ketika Allah mengenalkan dirinya, ikrak bismi rabbi kalladhi khalat, Allah itu zat yang menciptakan, khalakal insya'an amin, itu enggak pernah nyebut dirinya Allah, ya, yuhanna surabutu rabba kum, rabba kum disabah, alladhi kholakok kum, walladhi namim kum, Tuhanmu itu siapa yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu, sebagian ayat, saya, atau Allah, nyembahlah, saya, saya itu siapa yang menciptakan langit, nah, kemudian, sifat-sifat ini oleh Islam, yang punya sifat itu, dijamai, selamat menikmati